Intro Mobil 6 Suhada ini Menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan Geng KM50 Yang dipimpin oleh seorang jeneral dan melibatkan Satgasus Saat pengadilan HAM digelar nanti Mobil 6 Suhada ini menjadi bukti penting Yang tak terbantahkan Terkait dengan tragedi KM50 Dimana putusan pengadilan Tanda kutip saya beri nama pengadilan Dagelan Atas tragedi KM50 Tapi ada keputusan menarik Dimana hakim memerintahkan Agar mobil 6 Suhada dikembalikan Kepada pemiliknya Nah kemudian para pengacara kita terus bekerja Dan akhirnya Kemarin malam berhasil Mengambil kembali mobil 6 Suhada Mobil itu akan kita simpan dengan baik Karena itu termasuk barang bukti otentik Atas terjadinya tragedi KM50 sekaligus Fisik mobil tersebut Akan memberikan jawaban untuk kita Apa sebetulnya yang terjadi Pada peristiwa tragedi KM50 Sementara ini Mobil tersebut Kita letakkan ada Di depan majelis ini Ini mobil yang digunakan oleh 6 Suhada Sudara Mobil ini akan kita simpan dengan baik Karena ini barang bukti Tidak boleh kita hilangkan Tidak boleh kita musnahkan Dan pemilik mobil ini pun Sudah secara lisan Sejak jauh-jauh hari Menyatakan ini diberikan Yaitu untuk kepentingan Perjuangan penegakan keadilan Jadi yang punya mobil ini Tidak meminta mobil ini Untuk kembali Nah karena itu Kita amankan terlebih dahulu Nanti kita akan tempatkan Di satu tempat Untuk terus kita simpan Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM Untuk menegakkan keadilan Bagi para 6 Suhada Insya Allah Nah disini saya mengingatkan Firman Allah SWT Dalam Al-Quran Al-Karim Itu dalam surat Ibrahim Ayat 42 Luar biasa ayat ini Sudara Allah menyatakan Walah tahsaban Allah Jangan sekali-kali Kamu mengira Bahwa Allah itu Ghafilan Lalai Amma ya'maru zalimun Dari apa yang dilakukan Oleh orang-orang zalim Jadi Allah menyatakan dengan tegas Dalam ayat ini Jangan sekali-kali Kamu mengira Bahwa Allah itu lalai Dari apa yang dilakukan Oleh orang-orang zalim Artinya apa? Artinya disini penegasan Allah tidak lalai Allah tidak lalai Allah tidak diam Allah tidak akan biarkan Orang-orang zalim Dengan segala kejalimannya Sudara Selanjutnya Allah ingatkan Sesungguhnya Allah tunda mereka Jadi ketua iman mereka Tidak langsung dibalas Pada hari itu juga Sudara Allah tunda Pembalasan mereka Sudara Sampai kapan? Li yaumin Yaitu untuk suatu hari nanti Tas khusufihil absur Dimana mata-mata manusia Semua akan terbelalak Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka Segala kenyataan Fakta dan kebenarannya Sampai nanti orang semua Terbelalak Oh begitu zalimnya Oh begitu jahatnya Oh begitu bejatnya Oh begitu bobroknya Ditelancari Allah subhanahu wa ta'ala Ya banyak ahli nafsir Nafsirkan ayat ini Berkaitan dengan Pengadilan akhirat Pengadilan Allah Di hari akhir nanti Sudara Tapi jangan lupa Sudara Bahwa pembalasan Allah Sering terjadi di dunia Sebelum di Akhirat Nah karena itu Sudara Tidak usah kaget Kalau ada satu peristiwa Kejariman Di hari itu Allah belum buka Tapi di hari-hari berikutnya Allah buka Satu persatu Ini belum di akhirat Baru di dunia Allah buka satu persatu Dan betul Begitu dibuka Kita terbelalak Kaget Oh begitu Oh ternyata zalim Oh ternyata bejah Oh ternyata bobrok Oh ternyata lebih jahat Dan yang kita kira Subhanallah Sadakallahul azim Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Nah maka itu disini Saya mau sampaikan ya Mobil 6 suhada Yang hari ini ada di hadapan kita semua Yang hari ini ada di tempat kita ini Fisiknya Sudara Insya Allah Akan kita simpan dengan baik Sampai keadilan ditegakkan Karena saat pengadilan HAM digelar nanti Mobil 6 suhada ini Menjadi bukti penting yang tak terbantahkan Insya Allah Mobil 6 suhada ini Menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan Serta kesadisan Geng KM 50 Yang dipimpin oleh seorang jenderal Dan melibatkan Satgasus Poli Sudara Jadi ini Sudah menjadi fakta Dan sudah menjadi rahasia umum Semua orang tahu Alhamdulillah Nah sekarang mari kita kaji ya Apa urgensi Daripada fisik mobil 6 suhada ini Secara hukum Kita bicara secara Hukum Mobil 6 suhada ini Secara hukum menjadi bukti otentik Tentang adanya Satu Adanya Unlawful killing Yaitu Pembunuhan di luar hukum Atau pembunuhan tidak sah secara hukum Yang dilakukan oleh aparat negara Jadi kalau ada aparat negara Melakukan pembunuhan di luar hukum Secara tidak sah Semena-mena Itu disebut Unlawful killing Istilahnya Unlawful killing Ya Ya Khoa Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM Jadi bukan pembunuhan biasa Ya Khoa Kalau ada warga Bunuh warga Ribut Beklahit Tentang sesuatu Itu pembunuhan biasa Tapi kalau aparat negara Menggunakan kewenangannya Untuk membunuh warga sipil Tanpa proses pengadilan yang sah Sudara Ini namanya Unlawful killing Dan itu termasuk Pelanggaran HAM Yang kedua Sudara Mau biar 6 suhada ini juga secara hukum menjadi bukti Terjadinya Extra judicial killing Apa itu extra judicial killing Sudara Yaitu Pembunuhan di luar hukum Pembunuhan di luar hukum Atau tanpa putusan pengadilan Yang dilakukan secara sengaja Serta dilakukan atas perintah jabatan Dengan melibatkan pejabat negara Sudara Ini disebut Extra judicial killing Ini juga pelanggaran HAM Dan dua-dua ini Ada pada peristiwa tragedi KM50 Dan fisik mobil 6 suhada Menjadi bukti Autentik yang Tidak terbantahkan Yang ketiga Sudara Fisik mobil 6 suhada ini Juga menjadi bukti Buat kita semua Akan adanya Obstruction of justice Apa itu Obstruction of justice Obstruction of justice Yaitu Segala bentuk intervensi Atau menghalangi Sebuah proses hukum Jadi kalau ada pejabat negara Justru menggunakan Wemenangnya Untuk menghalang-halangi Proses hukum Sudara Untuk melakukan Intervensi Sudara Untuk menutup kebenaran Merekayasa kejadian Itu namanya Obstruction of justice Dan ini juga Pelanggaran HAM Seperti apa Kalau dalam KM50 Obstruction of justice Sudara Contohnya Seperti pembongkaran Lokasi TKP Dalam suatu Peristiwa pembunuhan Sudara Tidak boleh TKP dihilangkan Tidak boleh TKP itu dimusnahkan Sudara Dengan diratakannya TKP Di sana Ada terjadi Sudara Jabat negara Yang menggunakan Bemenang Untuk menghilangkan Barang bukti Termasuk Penghilangan CCTV Itu juga Termasuk Obstruction of justice Jadi kalau ada Pejabat negara Dengan sengaja Menghilangkan Menenyapkan Menyembunyikan Menghapus CCTV Yang menjadi Bukti Atas terjadinya Suatu kejahatan Itu adalah Obstruction of justice Dan itu juga Pelanggaran HAM Seperti apa lagi Seperti pemaksaan Warga Yang ketika itu Hadir ikut Merekam Kejadian Apa yang terjadi Di KM50 Sudara Kemudian dipaksa Untuk menghapus Isi rekamannya Itu juga merupakan Sudara Aparat Menggunakan Menang Untuk menghilangkan Barang bukti Kenapa harus dihapus Karena rekaman Warga itu Dan CCTV Itu menjadi Bukti bahwa 6 Laskar FVI 6 pengawal kami Saat di KM50 6-6 nya Masih hidup Bukan sudah mati Sudara Nah Jadi bukti ini Semua dihapus Jangan sampai ada bukti Kalau di KM50 Semua masih hidup Seolah-olah 6-6 nya mati Dalam tembak Menembak Dengan petugas Ini namanya Membuat skenario Untuk merekayasa kasus Sudara Tapi gagal Kenapa Ternyata banyak warga Memberikan kesaksian Sudara Dan itu direkam Oleh Tempo Dibuat film Bagaimana warga Memberikan kesaksian Bahwa 6 Laskar FVI Masih hidup Hanya yang 2 Terluka Digotong Sedangkan yang 4 Masih sehat Segar Buka Nah jadi mereka berusaha Untuk menghilangkan bukti Ternyata Allah jaga Buktinya masih ada Nah jadi sekali lagi Upaya menghilangkan bukti Semacam ini Termasuk Obstruction of justice Baik Sekarang kita lanjutkan Yang keempat Yang keempat adalah Abuse of power Apa itu Abuse of power Yaitu penyalahgunaan Wemenang Oleh aparat Atau pejabat negara Mulai Dari pengintaian Dan penghuntitan Serta penyergaban Tanpa izin Pengadilan Sampai Tindakan Pembunuhan Dan penghilangan Barang bukti Ini semua Sudara Mulai dari Kita katakan Unlawful killing Extra judicial killing Obstruction of justice Ini semua merupakan Bentuk daripada Abuse of power Penyalahgunaan Wemenang Karena mereka menjadi Penyabat negara Sudara Disumpah Untuk apa Untuk melindungi Negara Melindungi rakyat Sudara Bukan untuk Menculik Mempunuh Atau Membantai Mereka Sudara Ini namanya Abuse of power Nah sekarang yang kelima Perlu kita ketahui Bahwa Keempat pelanggaran tadi Baik itu yang pertama Unlawful killing Maupun itu yang kedua Extra judicial killing Maupun yang ketiga Obstruction of justice Maupun yang keempat Abuse of power Sudara Maka ini semua Merupakan pelanggaran HAM Dan bukan sembarang Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM berat Kenapa berat Karena tadi ada Empat norma Yang dilanggar Yang telah menyebabkan Enam warga sipil Tidak bersalah Kehilangan nyawa Diperlakukan secara keji Biadab Melanggar hukum Sehingga Mereka harus diseret Ke pengadilan HAM Seluruh Geng KM50 Yang terlibat Di dalam pembantaian KM50 Gak boleh Dibawa ke pengadilan Biasa Sudara Makanya kami akan berjuang Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Peristiwa tersebut Harus dibawa ke pengadilan HAM Tidak berhasil di rezim ini Rezim ini akan berganti Insyaallah Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik Rezim yang akan menegakkan hukum Rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat Amin Ya Rabbala Alamin Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri Jangan putus asa Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri Sudara Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri Jangan putus asa Sampai jumpa di pengadilan akhir Jangan putus asa